Seoul Kotae Tenis Indoor merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan menggelar perlombaan tenis yang telah berlangsung sejak 17 Agustus dan akan berakhir pada Sabtu 20 Agustus 2023. Kegiatan ini diadaikan di lapangan indoor Seoul Kotae Tenis yang telah menjadi pusat bagi para pecinta tenis untuk berkompetisi dan menunjukkan keterampilan mereka. Perlombaan ini mempertemukan beberapa pasangan yang dibagi menjadi dua tim, yakni tim merah dan tim putih. Tim merah terdiri dari 12 pasangan, sementara tim putih terdiri dari 8 pasangan. Selama berlangsungnya perlombaan, suasana pertandingan terasa semakin memanas, terutama saat mencapai tahap final. Salah satu momen menarik dari perlombaan ini adalah kemenangan tim merah yang juga dipimpin oleh Tommy, yang selain menjadi pembina Seoul Kotae Tenis Indoor, juga turut bersaing dalam kompetisi dan berhasil keluar sebagai juara pada tim merah. Ia merasa bersyukur atas kelancaran dan kesuksesan perlombaan ini. Tommy juga mengapresiasi sportivitas yang ditunjukkan oleh semua tim yang bertanding. Hal ini sejalan dengan moto Seoul Kotae Tenis Indoor, yaitu persahabatan dan sportivitas. Tommy menyampaikan harapannya bahwa perlombaan ini dapat memperkerat silaturahmi dan memperkuat rasa persatuan antara semua pemain. Ini adalah dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dengan moto, persahabatan dan sportivitas. Kami semoga dengan adanya tenis ini, persahabatan para pegiat tenis itu yang utama, silaturahim. Yang kedua, bagaimana dengan tenis ini menarik, menjadi spirit bagi kawan-kawan untuk semakin giat bertenis. Putra Alipsyah menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.